Pada intinya kita akan mempersoalkan dua hal soal hasil pemilu ini Yang pertama adalah soal penggelembungan suara yang itu berakibat terhadap perolehan masing-masing suara pasangan calon Terutama terhadap pasangan calon nomor satu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaymin Yang kedua yang tidak kalah penting Sebagaimana sudah menjadi diskursus publik ya yaitu soal kualitas pemilu Jadi kualitas pemilu ini maksudnya begini bahwa di dalam kita menyelenggarakan pemilu Dan kemudian akan menghasilkan para pejabat publik itu ada dua hal yang kedua-duanya itu harus terpenuhi Yang pertama dia harus legitimate Legitimate itu buktinya apa melalui perolehan suara terbanyak dukungan rakyat Tapi yang kedua adalah harus legal dalam arti orang yang pasangan calon ketika dia memenangkan suara rakyat tadi Caranya harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum Nah kami melihat apa yang menjadi pelaksanaan pemilu kita 2024 yang kemarin sudah berlangsung pada tanggal 14 Februari Jauh sebelum pelaksanaan hari pencoblosan itu banyak kegiatan-kegiatan terutama yang dilakukan oleh kekuasaan Pemerintah yang itu menabrak terhadap prinsip-prinsip norma konstitusi dan norma hukum Sehingga pelaksanaan pemilu kita itu hanya yang terimplementasi secara baik Hanya langsung dan kita kan punya prinsip luber dan jurdil ya Langsung, umum, bebas, jujur dan adil Jadi yang kemarin kita lihat itu yang terimplementasi hanya prinsip langsung dan umumnya saja Tetapi jujur, adil, dan rahasianya itu tidak Nah ini yang sedang kita himpun data-data dan fakta-fakta serta bukti-bukti itu Untuk kemudian kita akan membuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi bahwa Kualitas dari penyelenggaran pemilu kita ini tercederai Dan ini tidak boleh kita biarkan Sebab kalau tidak pemilu kita hari ini ini akan kembali sebagaimana pemilu pada era order baru dulu Dimana aktivitas pemilu hanya menjadi rutinitas warga untuk berbondong-bondong ke bilik suara Tetapi hasilnya sudah ditentukan jauh hari Bahkan sebelum pelaksanaan pemilu itu dimulai Dan ini tidak boleh terjadi Kita harus memastikan antara kuantitas perolehan suara masing-masing calon Dengan kualitas pelaksanaan pemilu itu harus sama dan linear Kira-kira begitu